Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim mengunggapkan keprihatinannya terhadap ketegangan perdagangan yang sedang terjadi antara sejumlah negara di dunia. Bank Dunia mengajak negara-negara di dunia memperjuangkan perdagangan yang adil. Jim Yong Kim mengatakan bila ketegangan perdagangan mencapai puncaknya, pertumbuhan ekonomi global akan melambat dan di tengah perlambatan itu, negara-negara berkembang akan mengalami situasi yang lebih buruk. Saat ini Amerika Serikat yang merupakan negara dengan perekonomian terbesar di dunia, sedang berseteru dengan Tiongkok yang memiliki produk domestik bruto terbesar kedua. Selain dengan negeri tirai bambu, Amerika Serikat juga masih berseteru dengan Uni Eropa. Menurut Bank Dunia, kondisi tidak kondusif perang dagang global harus segera diatasi. di dunia, kondisi yang berkaitan di dunia, kondisi yang merupakan sebuah peningan terbesar, kondisi yang kondisi yg ketiga terbesaran seperti perempuan terbesar. And so what we're doing right now is trying to understand exactly where our client countries sit in global value chains vis-à-vis the larger economies, especially the ones who are in the middle of a dispute. And we're trying to do everything we can to build resilience in these economies to whatever direction the trade disputes tend to go. All the countries that are in, for example, under the influence and are part of the supply chains of China, for example, we have to think hard about what they need to do now to prepare for worsening.